Selanjutnya, spirulina sama dengan sayuran dan buah-buahan dan lain sebagainya Jadi bukan spirulina ini adalah pengganti buah-buahan dan sayuran Pengertian, kandungan dari spirulina ini ada Sayuran, ada buah-buahan, ada protein, ada vitamin, ada fiber, ada mineral Akan tetapi, spirulina ini adalah kita butuhkan Karena pada tubuh kita masih kekurangan-kekurangan namanya nutrisi Apakah kita setiap hari makan buah, apakah kita setiap hari konsumsi sayur, apakah kita setiap hari konsumsi jaging Apakah setiap hari kita konsumsi namanya ikan untuk sumber protein Tentu, namanya walang-walang Jadi, spirulina kita butuhkan untuk membantu kekurangan nutrisi pada tubuh kita Ini fungsinya dari spirulina Dan dia bisa dipakai untuk luar, untuk perawatan Apa sih fungsi dari spirulina? Fungsi awal dari spirulina adalah anti-aging, anti-oxidant, dan anti-virus Mengangkat, meningkat kegiatan, meningkatkan sel darah, menyerah Jadi, spirulina ini banyak kali fungsinya Bukan ini saja Maka, kami sering menawarkan Spirulina, RGGL adalah satu-satunya makanan produk ultimate di Indonesia Kalau ada spirulina, tentu ada RGGL Ada RGGL, tentu ada spirulina Ini saya ingatkan Karena spirulina ini sangat luar biasa Dari kandung-kandungannya Ada carbohydrate, ada protein, ada vitamin, ada vitamin, dan lain sebagainya Dan tidak harus banyak konsumsi Yang jelas rutinitasnya Ya, rutinitasnya Ini diperlukan